Intro Akhirnya tadi pemirsa bahan-bahan alami yang bisa dilakukan Diaplikasikan untuk skincare alami ya Tapi ingat bahwa bahkan serbuk-serbuk bunga juga bisa jadi bahan alergen Yang bisa bikin alergi juga Jadi karena itu kita harus hati-hati serahkan pada profesional Jangan langsung dipakai begitu aja Siapa tau malah jadi merah-merah kulitnya ya Nah secara yang berhubungkan dengan tadi merah-merah dan juga peri, gatel-gatel Ini kita fakta mitos mengenai autoimun yang belum terjawab Jadi tadi kita ulang lagi ya bahwa Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya autoimun itu belum diketahui Ini fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta Jadi benar penyebab pasti itu memang belum diketahui Tetapi sebenarnya sudah banyak sekali penyebab-penyebab Yang hubungannya dihubungkan dengan pencetus si autoimun Beberapa yang sering dikaitkan itu seringnya adalah infeksi Baik bakteri maupun virus Kemudian obat-obatan Vaksinasi Kemudian baru-baru ini estrogen Dan tentunya alkohol dan rokok Itu sering sekali dikaitkan dengan Sebagai pencetus dari penyakit autoimun Pasti banyak yang protes nih dokter Kalau misalkan ngomong soal rokok atau soal apa Karena soalnya memang banyak sekali ya penyebabnya Nah ini ada lagi fakta mitos yang perlu diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat nih dok Nah infus untuk memutihkan kulit atau suntik putih bisa saja mengakibatkan autoimun Nah ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu Fakta atau mitos? Oke jawabannya adalah fakta Fakta Karena tadi benar-benar Walaupun penyebab pasti secara Pasti penyebabnya adalah A Dia akan menyebabkan Itu tidak bisa kita sebutkan Ya pasti penyebabnya Tetapi dia bisa mencetuskan Jadi sebenarnya semua yang memiliki penyakit autoimun itu Memang sudah punya kecenderungan genetik Yang memiliki kekebalan tubuh yang dia disregulasi Atau pengaturan kekebalan tubuhnya itu Tidak baik dan tidak benar Jadi jika ada pencetusnya Salah satunya adalah misalnya infus atau suntik putih Nah ketika dia bisa mencetuskan gangguan kekebalan tubuh tersebut Maka bisa terjadi Nah saya rasa kan memang autoimun itu kan Kalau misalkan kekebalan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri Nah ingat kalau misalkan ada yang kayak gitu Pasti ada provokatornya nih Nah provokatornya itulah yang memang bisa macam-macam Termasuk ternyata suntik wetting suntik putih tadi ya Betul Ada lagi berikutnya ya Ada fakta mitos lagi dokter Katanya gangguan autoimun ini Lebih cenderung terjadi pada wanita dibandingkan pria Ini fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta Karena ternyata memang dari studi epidemiologi Atau dari survei Dilihat ternyata sebagian besar penyakit autoimun Yang sudah cukup banyak dikenal Itu 85% Hampir hingga 85% itu adalah perempuan Jadi memang itu dari data statistik ya dok Jadi memang sudah dilihat Jadi fakta betul Jadi bukan karena perempuan lebih sensitif gitu ya Atau lebih perasa mungkin Jadi lebih gampang terprovokasi oleh autoimun Oke ini berikutnya ya Fakta mitos berikutnya ya Ini juga menarik nih Ya kata wanita memiliki sistem kebalan tubuh Yang lebih kuat dibandingkan laki-laki Ini fakta atau mitos? Jawabannya adalah lagi-lagi fakta Jadi dikaitkan dengan pertanyaan yang sebelumnya Ternyata memang makin diteliti Ada hubungannya salah satu pencetusnya itu adalah estrogen Jadi beberapa yang terutama dikaitkan misalnya penyakit SLE Itu ternyata memang ada hubungannya dengan dipicu oleh si estrogen Dan banyak penelitian juga sudah membuktikan Bahwa kalau perempuan itu memang kekebalan tubuhnya terhadap infeksi Maupun saat dia mendapatkan vaksin Untuk membentuk antibody itu jauh lebih tinggi dari pria Nah kekurangannya itu tadi Kalau ada pencetus autoimun Maka dia akan lebih mudah terpicu Ya karena banyak-banyak kekebalan tubuh kita sendiri Yang melawan tubuh kita sendiri kan Jadi kalau misalkan lebih kuat ya mungkin dia makin mudah terpicu berarti Nah dokter ini juga banyak nih Mungkin kita nyebutin suntik putih, infus putih Nah jadi masyarakat otomatis kayak Ada bedanya nggak sih antara infus putih sama suntik putih Apa dok bedanya? Jadi sebenarnya kalau istilah suntik itu kan injeksi ya Injeksi itu bisa perlahan Dia dilarutkan di cairan yang lebih banyak Itu sebenarnya namanya infus Jadi dia masuknya lewat pembuluh darah Ada juga yang suntik injeksi Jadi dia langsung obatnya tanpa dicairkan Itu bisa injeksi namanya injeksi bolus Jadi dia dimasukkan obatnya itu lebih pekat konsentrasinya Tetapi ada juga suntik yang memang namanya suntik Jadi dia tidak melalui pembuluh darah Dia langsung disuntikkan lokal ke area yang ingin diputihkan Biasanya mungkin area wajah ya Jadi tepatnya injeksi mungkin sebutannya yang lebih dikenal adalah skin booster Biasanya disuntikkan cairan yang mengandung zat-zat Misalnya citric acid, succinyl acid, tranexamic acid Nah itu dia disuntikkan langsung secara intrakutan Atau ke dalam kulit secara langsung Agar langsung masuk ke targetnya Nah ini mungkin bagi masyarakat yang belum mengerti ya Mungkin apakah memang nanti kalau disuntik putih Atau mungkin dengan tadi dengan dikasih infus ya Itu putih seluruhnya gitu badannya gitu Jadi berubah semua kulitnya gitu Iya benar-benar dokter Jadi kalau misalnya suntiknya di dalam pembuluh darah Diharapkan dari pembuluh darah itu akan dibawa langsung ke seluruh tubuh Jadi efeknya dihatikan lebih ke sistemik Atau benar-benar dari ujung kepala hingga ujung kaki Tetapi kalau yang lokal tadi yang disuntikkan ke dalam kulit Itu hanya biasanya yang terkena efeknya adalah area yang disuntikkan saja Oh gitu, jadi kalau ceplok-ceplok kayak panu nanti ya Putih-putihnya sebagian saja Nah tapi dok, mungkin ini pertanyaan Hampir semua orang ya yang tahu suntik putih ya Nah katanya kalau misalnya disuntik putih Atau di infus whitening Emang benar kalau misalnya itu tubuh langsung berubah gitu Langsung signifikan dalam waktu cepat gitu Terus lebih putih daripada kulit aslinya Nah itu gimana dok? Oke jadi sebenarnya yang disuntikkan itu Zatnya juga berbeda-beda dokter Jadi yang paling sering itu biasanya adalah kombinasi vitamin C dan gutation Yang sebenarnya dia adalah antioksidan Bukan berarti dia adalah zat yang memutihkan secara aktif Dia hanya membantu kulit kita agar tidak mengalami kerusakan yang lebih cepat Sehingga kalau terkena sinar matahari tidak cepat gosong Dan kalaupun kita sudah gosong karena terkena sinar UV Itu tubuh kita akan terbooster atau terbantu dengan cepat Untuk mengembalikan kondisinya ke warna kulit semula Jadi kalau yang disuntikkan adalah vitamin C dan gutation Sebenarnya kurang tepat kalau disebut sebagai injeksi atau infus putih Mungkin lebih kulitnya akan lebih glowing dan lebih sehat Dan warnanya merata Tetapi tidak lebih putih dari warna kulit sebenarnya Oke nah itu perlu proses dong dok? Tentu Nah bukan langsung semerta-merta hari ini suntik Tiga hari kemudian langsung putih gitu kan Instan gitu ya Nah itu prosesnya kira-kira berapa lama dok? Kalau untuk prosesnya sendiri Biasanya pertama kan kalau badan kita sendiri tanpa bantuan dari kulit Eh tanpa bantuan dari zat yang disuntikan Itu bisa berbulan-bulan bahkan maksimal bisa sampai mungkin 6 bulanan Tetapi kalau misalnya kita suntikan Jadi kita booster dengan obat-obatan Mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Kulitnya akan lebih cepat kembali ke warna kulit normal Gitu Jadi dokter Nisa juga ingin suntik putih Boleh lah vitamin ya Iya ini sebenarnya ini bikin lebih segar dan lebih sehat kulitnya kan Jadi bukan memutihkan dari yang tadinya kulitnya gelap misalnya Karena sebenarnya sama aja kok Sama-sama cakep semua Jadi kadang-kadang yang putih juga pengen jadi gelap malah ya Iya kan ada juga kan Tentu kan Jadi karena itu ya memang kita harus bersyukur dengan apa yang ada Dan sebenarnya tujuannya adalah untuk menyehatkan dan membuat lebih segar Nah ini dok ini kan banyak banget nih tempat-tempat Di luar sana klinik kecantikan ya dok ya Yang menawarkan untuk suntik Bahkan salon kecantikan Nah apa dampak negatifnya Kalau sembarangan melakukan infus whitening Jadi beli-beli sendiri di marketplace Terus panggil orang suntik Atau pergi-pergi ke salon-salon gimana dok? Nah itu dia yang harus diperhatikan Pertama harus dilakukan oleh profesional Karena mengetahui syarat-syarat yang boleh misalnya kesterilitasan alat-alat Kemudian lokasinya juga Jadi walaupun yang melakukan adalah dokter ataupun perawat Profesional tapi dilakukan bukan di klinik yang sudah seharusnya Jadi alat-alat untuk menolong kalau terjadi sesuatu juga tidak lengkap dong Kalau dilakukan di salon ataupun misalnya di hotel Itu berbahaya sekali Jadi yang pertama itu Jadi yang kedua adalah obatnya itu sendiri Kita harus tahu dong kalau disuntik oleh yang lain Dan bukan dokter Belum tentu obatnya itu certified keamanannya Jadi penting tadi obatnya Lalu perawatannya, caranya, lalu juga tenaganya ya Karena emang ini sebenarnya adalah injeksi atau infus itu Berarti adalah sebuah prosedur medis sebenarnya Walaupun memang tujuannya, kesannya estetika gitu ya Betul Oke, nah tipsnya nih dok Buat masyarakat ya Supaya bijak untuk melakukan perawatan Apalagi untuk memutihkan kulit Gimana tipsnya dok? Tipsnya adalah tadi pilih yang melakukan adalah orang yang kompeten Tempatnya juga tempat yang sudah pasti di klinik atau di rumah sakit Kemudian obatnya juga pastikan yang sudah certified Kalau di Indonesia mungkin BPOM certified ya Dan jangan berharap instan Karena tidak ada yang memutihkan secara instan atau aktif Tetapi yang bagus itu kulit itu memang glowing dan rata Sesuai warna kulit kita sendiri masing-masing Wah itu dia Jadi sebenarnya kesehatan kita secara seluruhan juga berpengaruh ya Orangnya menjaga kesehatan secara seluruhan Otomatis terpancar dari kulitnya Apalagi orangnya baik hati gitu mungkin Aura itu dari dalam ya Bukan cuma kulitnya aja Nah baik, terima kasih dokter Matahari atas informasinya Selanjutnya kita ini akan bahas mengenai penyakit yang cukup jadi misterius kemarin Sempat juga di luar negeri negara tetangga kita Sempat diomongin juga Ini sebenarnya penyakit hewan Tapi apakah bisa luar ke manusia Kita saksikan satu ini setelah yang satu ini